Tiga orang terduga pelaku penganiayaan dokter di Kabupaten Sampang, Madura di Ringkus Polres Sampang. Ketiga tersangka ini terancam kurungan 15 tahun penjara. Insiden dugaan penganiayaan terhadap salah satu dokter di Kabupaten Sampang yang terekam CCTV akhirnya terkuat. Tiga pelaku penganiayaan di Ringkus Polres Sampang di kediamannya. Polisi berhasil mengamankan tiga pelaku yaitu MJ 20 tahun, FS 20 tahun, dan M30 tahun. Dari keterangan polisi, pelaku mengakui telah memukul dokter saat audiensi di ruang meeting Dinas Kesehatan Sampang. Kasih Humas Polres Sampang Ibda Sujanto mengatakan setelah menerima laporan dari korban, polisi langsung memproses penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil tersebut, polisi menetapkan tiga tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap dokter. Dari peristiwa tersebut muncul laporan, kemudian hadir hasil penyelidikan dan penyidikan, Satres Kim Polres Sampang mengamankan tiga orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut, yaitu yang pertama atas nama inisial M, MJ umur 20 tahun, FS umur 22 tahun, dan M juga umur sekitar 30 tahun. Dari pemeriksaan, saat ini ketiga orang sebut mengakui bahwa telah melakukan penganiayaan terhadap dokter Boni. Tentunya kalau sudah melalui proses serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, dan penyidik sudah mengambil tindakan penangkapan, tentunya alat bukti sudah terpenuhi. Perannya mereka-mereka masih saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Nanti kita akan pemberitakan lebih lanjut hasil pemeriksaan dari teman. Atas perbuatan tersebut ketiga pelaku dijerat pasal 170 ayat 1 KUHP, sub pasal 351 ayat 1 KUHP Jio, pasal 55 ayat 1 ke 1 E KUHP, dengan ancaman 15 tahun penjara.